Hai sahabat pro, apa kabar semua? Selamat datang kembali di channel penuh inspirasi, proyeksi Pada video kali ini kita akan membahas 4 cara menghadapi tetangga yang toksik Pastikan untuk menonton video ini sampai selesai Sebelum lanjut, jangan lupa klik like, komen, dan subscribe channel proyeksi Punya tetangga yang keponya out of the box? Sampai ke akar-akarnya akan digali informasi tentang tetangga lainnya Dan tangan, telinga, mata, bahkan hidung pun gak mau diem Untuk mengecek apa yang dilakukan tetangga Kayak tetangga lagi masak, sedang menggoreng ikan Si tetangga ini kepoan, dicari tahu ikan apa yang digoreng Ikannya besar apa enggak, dapat ikan dari mana, dan lain-lain Jelas gak bisa dipungkiri kamu akan kesel dengan tetangga toksik model lain gini Ya, kita bisa gak ngegobri seorang macam ini Tapi kalau dibiarkan terus-menerus Kita sendiri yang makan hati dan stres hidup bersandingan dengan tetangga toksik Makanya, tidak heran ada sampah yang bangun pagar tinggi Untuk menghindar diri tetangga yang toksik Namun gak perlu bangun pagar tinggi Kamu bisa hadapi tetangga toksik dengan cara yang mudah tanpa kekerasan Terima kasih Yang kedua, membatasi waktu bersama mereka Jika kamu merasa malas untuk bertemu seseorang Dan merasa stres jika berhadapan dengannya Mungkin kamu berhubungan dengan orang yang toksik Pertimbangkanlah untuk mengurangi jumlah waktu yang kamu habiskan bersama mereka Yang ketiga, hati-hati dengan sunk cost fallacy Trik ini dalam menghadapi orang toksik adalah buang jauh-jauh pikiran Bahwa kamu akan rugi atau merasa kehilangan saat menjauhi orang toksik Ketakutan tersebut dilansir dari psikologi Today Disebut juga dengan sunk cost fallacy Apa sih sunk cost fallacy itu? Nah, kondisi ini terjadi ketika kamu sudah menginvestasikan sesuatu pada seorang Investasi tersebut dapat berupa perasaan, emosi, waktu, pengorbanan bahkan uang Semakin besar investasi yang kamu berikan, semakin sulit kamu melepaskan diri dari orang tersebut Ya, sunk cost fallacy banyak ditemukan pada orang-orang yang terjebak dalam hubungan toksik Misalnya, kamu merasa tidak rela melepaskan diri dari pasangan kamu Karena sudah menikah selama belasan tahun Padahal sebenarnya ia memilih perangai yang buruk Yang keempat, ikuti naluri dan kata hati Apakah kamu sering memaklumi atau membiarkan perilaku seseorang yang tidak menyenangkan terhadapmu? Misalnya, setelah kamu menghadapi orang dengan kelakuan toksik, kamu berkata Dia pasti tidak bermaksud begitu Mungkin dia sedang emosi Atau mungkin dia tidak sadar perbuatannya salah Kalau diingatkan, pasti dia akan mengerti Nah, jika kamu sadar bahwa kamu sering membela Padahal sebenarnya kamu tahu bahwa perbuatan orang tersebut salah Sudah waktunya kamu bangun dan mengikuti kata hatimu Dengan terus-menerus menyangkal kata hatimu Itu berarti sama saja kamu membenarkan tindakan orang toksik tersebut Lakukan cara di atas agar kehidupanmu dengan tetangka tetap adem-ayem Sehingga tidak saling tersinggung dan tidak muncul pertengkaran Nah, semoga video di atas membantu dan bermanfaat bagi sahabat proyeksi Jangan lupa klik like, komen, subscribe, dan aktifkan notifikasi Supaya kamu tidak ketinggalan video lainnya Dan sampai jumpa di video berikutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!